Pro 2 FM Tancung Pinang Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Saatnya belajar di RRI Guru kece udah siap ngasih materi nih Yuk ah duduk rapi pantengin radiomu Ibu Pertiwi memanggil Belajar di RRI 92,1 MHz Pro 2 FM Tancung Pinang Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Selamat siang sahabat kreatif Dimana saja berada Kembali aku Liza Andriani menemani kamu Masih di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Dan sekarang kita di acara belajar di RRI Sahabat kreatif Untuk siang hari ini hari Jumat Liza bersama dengan Bapak Iman Sabarungwo SPD Yang merupakan guru dari SMA Negeri 1 Bintan Timur Kabupaten Bintan Oke langsung aja kita tersambung dengan Bapak Iman ya Halo selamat siang assalamualaikum Pak Iman Assalamualaikum salam Oke Selamat siang Iya Pak Iman apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat ya Alhamdulillah Semangat Pak siang hari ini? Insya Allah semangat Semangat untuk nemenin sahabat kreatif di rumah ya Iya Dan Bapak Iman ini adalah guru dari SMA Negeri 1 Bintan Timur Jauh ya Bapak ya Iya Oke terima kasih nih udah mau gabung sama kita untuk siang hari ini Jadi Bapak kita siang hari ini membahas tentang pembelajaran seni musik tradisional Melalui ekstra kulikuler sekolah gitu ya Pak ya Iya betul Oke Ya sudah kalau gitu Bapak bisa sampaikan materinya Dan juga Liza mau kasih tau dulu buat sahabat kreatif nih yang di rumah yang lagi dengerin Bisa tanya-tanya nih sama Bapak Iman ya sahabat ya terkait dengan topik yang akan kita bahas untuk siang hari ini Diblajar di RRI Oke Bisa ini ya Bisa ikutan via Facebook Via Twitter Atau juga via Whatsapp ya di 0811 777 921 Sekali lagi di Whatsapp 0811 777 921 Oke Bapak silahkan langsung sampaikan materinya Bapak Baik terima kasih Mbak Liza ya Iya Liza Bapak Silahkan Atas kembatan yang diberikan kepada saya Untuk mengusi acara di Pro 2 FM ini Belajar di rumah Untuk topik yang kita bahas pada pagi hari ini Yaitu Pegiatan ekstra kulikuler Khususnya musik tradisional Sebelum saya membahas tentang musik tradisionalnya itu sendiri Kita pahami dulu bahwa Di sekolah ada kegiatan Intra kulikuler, opulikuler dan ekstra kulikuler Ini kita spesifik untuk membahas tentang ekstra kulikuler Kurikuler Berdasarkan Permendikbud nomor 62 tahun 2014 Bahwa kegiatan ekstra kulikuler itu Adalah kegiatan Yang dilakukan oleh peserta didik Di luar jam belajar kegiatan intrakulikuler dan opulikuler Kegiatan ini dibawah bimbingan pengawasan oleh satuan pendidikan Terutama guru Dan peminat osis Yang berguna untuk mengembangkan potensi Bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan pemandu yang berserta didik Lalu juga Dalam kegiatan ekstra kulikuler di sekolah ini Berdasarkan Permendikbud nomor 62 tahun 2014 Terbagi menjadi dua mbak Yang pertama Kegiatan ekstra kulikuler wajib Dan kegiatan ekstra kulikuler pilihan Kegiatan ekstra kulikuler wajib itu Yang diselanggarakan oleh satuan pendidikan Itu wajib diikuti oleh seluruh peserta didik Sedangkan kegiatan ekstra kulikuler pilihan Yaitu kegiatan yang dapat dikembangkan Dan diselanggarakan oleh satuan pendidikan Jadi Kegiatan ekstra kulikuler pilihan itu Boleh apa saja yang bisa Menumbuhkan minat dan bakat Siswa Untuk kegiatan ekstra kulikuler pilihan itu Ada beberapa pilihan mbak Biasanya Kalau yang ekstra kulikuler wajib tadi Itu kepermukaan Jadi seluruh siswa wajib Untuk mengikuti Kepramukaan Baik kelas 10, 11, dan 12 Sedangkan kegiatan ekstra kulikuler pilihan Itu seperti Latihan kekepinan siswa Ada palang merah Remaja Ada usaha kesehatan sekolah KAUKS Ada pasukan pengembir bendera Dan Untuk Ilmiahnya Ada kelompok ilmiah remaja Ada kelompok penelitian Ada mading Ada jurnalistik Ada fotografi Dan sekolah kami Menambah kegiatan ekstra kulikuler Untuk mengolah minat bakat siswa itu Dalam bidang musik Yang awalnya kami Berfokus pada musik Yang sudah modern Yang sudah dikenal oleh siswa-siswi kita Namun Berdasarkan Cinta budaya yang Ada di Diri siswa itu Sangat kurang Maka kami Sekolah Berupaya untuk membuat Kegiatan ekstra kulikuler Khususnya Musik Yang bersifat tradisional Jadi Musik tradisional ini Sudah Mulai kami galakkan Tahun 2009 Yang mana Alat-alat musiknya itu Yang awalnya dari Pengadaan sekolah Dan pada akhirnya Ada dibantu oleh Baik waktu itu kami masih di Kabupaten Pintan Dan sekarang kami sudah Di provinsi Dan alhamdulillah Kami sudah mendapat bantuan Berupa alat-alat musik tradisional Dari provinsi Sehingga Menambah Semangat kami Untuk Mengadakan ekstra kulikuler Musik tradisional ini Untuk memimpinkan anak Agar kenal Dengan budayanya Agar kenal dengan tradisinya Sehingga tidak Hanya anak-anak bisa nge-band Bisa ngerok Dan lain sebagainya Ya mudah-mudahan Dengan Musik tradisi ini Anak-anak bisa Mengembangkan Bakatnya Dan meneruskan kepada Adik-adik kelasnya yang Berikutnya Lalu prinsip dari Kegiatan ekstra kulikuler ini Adalah Partisipasi aktif Menuntut Keikutsertaan peserta didik Secara penuh Dengan minatnya dan pilihannya matematik Jadi Jadi Di awal-awal Siswa baru Ini sedang Terlangsung ya Kegiatan Prapengenalan Limpungan sekolah Walaupun pada saat ini Kita masih Berada pada kondisi Pandemi Sekolah masih bisa Untuk Mensosialisasikan Pengenalan Limpungan sekolah tersebut Berupa Kegiatan ekstra kulikuler Walaupun dalam bentuk Daring Jadi Pada tanggal 13 nanti Saat pertama Masuk sekolah Siswa baru Akan mengikuti Pengenalan Limpungan sekolah Melalui daring Pada kegiatan itu juga Akan Disosialisasikan Kegiatan Ekstra kulikuler Yang ada di sekolah Jadi sistemnya nanti Siswa Akan Dipaparkan Kegiatan ekstra kulikuler Apa saja Yang ada di sekolah Baik yang wajib Maupun pilihan Dan Setiap siswa Itu diwajibkan Untuk Memilih Maksimal Dua Kegiatan ekstra kulikuler Yang menjadi pilihannya Kita akan Tes nanti Mbak Apakah Siswa itu Berbakat Atau tidak Yang pertama Kan kita Menuntut pilihannya Apa yang dia inginkan Apa yang dia sukai Apa yang dia minat Jadi nanti Setelah Pemilihan Baru akan Disaring kembali Mana siswa Yang punya bakat Walaupun Dia Tidak pernah mungkin Memegang Alat musik tersebut Tapi Siswa tersebut Akan dilatih Mulai dari nol Hingga Sampailah dia Kelas Naik ke kelas 12 Kegiatan ekstra kulikuler Ini juga Bisa berkelompok Bisa individu Dan siswa tersebut Dibebaskan Untuk memilih Kegiatan 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 ekstra kulikuler Di sekolah Ini Kedepannya Kami Belum mendapat Informasi Apakah Dilanjutkan Atau tidak Karena Kita masih pada Kondisi pandemi Ini Tidak boleh Belajar di sekolah Harus belajar Di rumah Karena Ekstra kulikuler itu Harus Tetap muka Di kendurung Kepada tetap muka Karena kita langsung Skill Melihat skill Anak-anak kita Sampai dimana Mampuannya Untuk Jadwal Jadwal Kegiatan ekstra kulikuler Ini Seperti Biasa Kami Melaksanakan Kegiatan Itu Pada Hari Jumat Setelah Setelah Jumat Kegiatan itu Diluar dari Jam Belajar wajib Kegiatannya Berangsung Lebih kurang 120 menit Atau 2 jam Dan Siswa Ada yang Menggunakan Mengganti Kostumnya Karena Sesuai dengan Bakat minatnya Ada yang Olahraga Jadi mereka harus Berbicaraan olahraga Di lapangan Ada yang Tari Lalu Lalu Untuk Musik tradisional Ini Kami Menggunakan Ruangan Kelas Karena Kami belum Memiliki Aula Aula yang Ini Belum Dikondisikan Untuk Latihan Untuk Kurikulum Dari Kiatan Ekstrakulakuler Ini Kami Memang Diwajibkan Setiap Pembina Pembina Expo Tersebut Untuk Mempersiapkan Diri Secara Teori Maupun Praktek Untuk Kegiatan Secara Teori Kami Harus Mengusun RPP Jadi Bukan Hanya Kegiatan Pembelajaran Wajib Yang Harus Dituntut Untuk Membuat RPP Namun Ekstrakulakuler Juga Wajibkan Untuk Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tersebut Sehingga Kegiatan Yang kami Susun Itu Sesuai Dengan RPP Yang kami Tancangkan RPP Itu Mulai Dari Tujuan Mulai Dari Latar Belakang Tujuan Jadwal Pelaksanaan Kepengurusan Dan Keanggotaan Kita bahas Tentang Musik Tradisional Banyak Jenis Musik Tradisional Yang ada Di Negara Kita Terutama Di Kepri Ini Yaitu Tradisional Bayu Khususnya Alhamdulillah Kami Di Sekolah Hampir Semua Jenis Alat Musik Tradisional Sudah Kami Miliki Sehingga Kami Bisa Memperkenalkan Kepada Siswa Yang Berminat Untuk Belajar Dan Mengenal Alat Musik Tradisional Tersebut Mulai Dari Arkudion Biola Gendang Gambus Gung Dan Banyak Lagi Alat Musik Yang Kami Gunakan Untuk Spesifikasi Pirama Alat Musik Pirama Musik Yang Kami Latih Kepada Siswa Nusta Didi Kami Adalah Musik Melayu Karena Identity Kita Di Daerah Ini Berbudaya Melayu Jadi Kami Memperkenalkannya Tidak Hanya Menggarap Musik Yang Kami Latih Pada Siswa Siswa Tersebut Namun Kami Juga Berkolaborasi Dengan Kegiatan Ekstrakulikuler Seni Tari Berupa Tari Tradisional Melayu Sehingga Ada Kegiatan Kegiatan Sekolah Baik Itu Pentah Seni Atau Perpisahan Kami Selalu Menghadirkan Siswa Siswi Kami Dari Ekstrakulikuler Seni Tari Dan Seni Musik Jadi Kolaborasi Itu Sudah Berlangsung Sejak Lama Untuk Metode Pembelajaran Dari Ekstrakulikuler Musik Khususnya Musik Tradisional Ini Kami Memperkenalkan Pertama kami Memperkenalkan Alat musiknya Alat musiknya Dahulu Apakah Lalu Bertanya Kepada Siswa Apakah Mereka Sudah Mengenal Atau Tidak Alat musik Tersebut Atau Bahkan Sudah Pernah Memainkan Alat musik Tersebut Karena Karena Dari SMP SMP Anak-anak Ada yang Sudah Berbakat Sudah Memiliki Ekstrakulikuler Seni Musik Juga Di Sekolah SMP Sehingga Di SMA Mereka Terus Mengikuti Kegiatan Ekstrakulikuler Musik Itu Kami Tidak Terlalu Sulit Untuk Melatihnya Lalu Selain Dari Memperkenalkan Secara Teori Kami Juga Mengadakan Praktek Praktek Dasar Pengenalan Musik Pukulan Alat musik Yang Bersifat Perkusi Ada Juga Yang Bersifat Melodi Jadi Melodi Seperti Arkudion Viola Kami Pertama Memperkenalkan Kepada siswa itu Cara Memegang Alat musik itu Setelah Mereka Kami Kenalkan Kami Coba Untuk Memberi Ketempatan Kepada siswa Memegang Alat musik Tersebut Dan Memainkannya Secara Peran Lahan Itu Tidak Hanya Pada Pertemuan Pertama Di Satu Semester Itu Kami Lebih Kurang Mengadakan Kegiatan Semester Banyak 12 kali Pertemuan Lalu setelah kami mengandalkan bimbingan berupa teori dan praktek Anak-anak juga kami wajibkan untuk mengeksplor Apa yang sudah didapatkan dari musik tradisional itu Berupa pagelaran Jadi setiap akhir bulan Setiap ekskul yang ada di sekolah itu Menggelar pentas terbuka Berupa penampilan dari Siswa-siswa yang mengikut teori kulit-kulit tersebut Dari apa yang sudah didapatkan selama lebih kurang satu bulan di sekolah Sehingga itu bisa melatih mental dan keberanian siswa untuk tampil ke depan umum dan dilihat oleh teman-temannya Ini sangat penting sekali Itu kita biasakan Sehingga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya Perlombaan atau acara-acara yang diundang oleh pihak kabupaten maupun provinsi Jadi kami siap Anak-anak siap untuk tampil sesuai dengan permintaan Oke Pak Iman Itu saja Pak Kita tahan dulu Iya Kita tahan dulu Pak Iman Nanti kita bakal lanjut lagi Nah buat sahabat kreatif yang mau tanya-tanya nih Sama Pak Iman ya Kita lagi bahas tentang Pembelajaran seni musik tradisional Melalui ekstra kulikuler di sekolah gitu ya Pak ya Oke yang pengen tanya bisa langsung di Facebook Pro2 RRI Tanjung Pinang Bisa di-mention ke Twitter juga RRI Pro2 TPI Atau bisa WhatsApp 0811 7772 10 Dan bisa telepon juga ke nomor 0771 4500 102 Nanti ya tapi ya kita break dulu Bapak ya Oke tetap dengerin acara belajar di RRI Pro2 RRI Tanjung Pinang Sampai masih di acara belajar di RRI Dan masih ada Bapak Iman Sabarungwah Yang merupakan guru dari SMA Negeri 1 Bintan Timur Kabupaten Bintan Halo Pak masih ada? Iya masih Alhamdulillah Oke Pak tadi kan Bapak sudah menyampaikan tentang esra kulikuler Khususnya seni musik tradisional ya Iya oke tapi kita ke pertanyaan dulu nih Pak Ada dari Wahyu Dia bertanya Pak di sekolah itu kan ada dua macam ekstra kulikuler Kayak Bapak bilang kan ada yang wajib ada yang pilihan gitu Iya Nah kalau misalnya ikut dua-duanya boleh gak sih Pak? Atau cuma boleh ikut satu aja? Wajib aja gitu? Atau yang pilihan aja kayak gitu Pak? Oh dua-duanya boleh Oh boleh Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ekstra kulikuler wajib Itu pramuka Pramuka itu anak-anak memang diwajibkan untuk ekstra kulikuler pramuka Yang jadwalnya itu ditentukan setiap tingkat kelas Mungkin hari pagu itu ekstra kulikuler pramuka untuk kelas 10 Hari kamis kelas 11 dan hari Jumat kelas 12 Sedangkan untuk ekstra kulikuler pilihan Harinya dan jamnya itu harus berbeda dengan ekstra kulikuler wajib pramuka Oke jadi boleh Tidak terbenturan waktunya Boleh kedua-duanya harus ikut memang Ya tapi Wajib harus ikut Dan pilihan juga harus ikut minimal satu pilihan Oh minimal satu pilihan Berarti bisa lebih dari satu ya Bapak ya? Iya bisa dua Minimal dua Tapi yang terpenting adalah bisa bagi waktu ya gitu Bapak ya? Iya artinya tidak betrok Dari dua pilihan yang dia pilih itu Oke Kemudian Bapak dari Ida Katanya apa saja sih Pak syarat untuk mengikuti ekstra kulikuler itu Apakah harus ada bakat dulu atau tidak? Tidak perlu ada bakat yang penting kemauan Kemauan Kita sudah sampaikan juga bahwa ada yang dari nol malah Kita bina terus kita bimbing Yang tidak pernah mengenal alat-alat musik tradisional Ya tapi dia mau belajar Oke Ya tapi dia mau belajar dan itu kita khususkan Mungkin kita tambah harinya Itu dia belajar sendiri Karena Setiap ekstra kulikuler itu Diikuti oleh beberapa siswa Tidak hanya satu orang siswa mungkin lebih dari sepuluh Jadi kita secara klasikal Mengajarkannya Dan kita lihat Spesifik anak-anak yang sudah berbakat Anak-anak yang belum berbakat Jadi kita bisa Berbagi untuk Melatihnya Kalau ada anak-anak yang mungkin dari SMP Sudah berbakat dengan Ex-kul alat musik tradisionalnya Mereka membantu temannya yang belum tahu Alat musik tradisionalnya Seperti itu Pak Seperti itu Jadi Boleh ya Tidak ada bakat juga Tapi ya ada waktu Yang lebih Banyak ya Untuk mengajarkan mereka Yang mulai dari nol gitu ya Yang penting kemauan Kemauan Benar Kalaupun sudah bisa Tapi tidak ada kemauan Tetap saja tidak maksimal ya Pak Baik Oke Kemudian Pak dari Dede Pak gimana sih caranya Biar tampil pede Di depan teman-teman sekolah Soalnya kalau saya tuh Selalu gak pede Dan grogi Kalau akan tampil gitu Jadi Tahapannya Seperti Pertama itu Kalau saya Buat model Dragulatur sekolah itu Pemilihannya Mereka sudah memilih Waktu saat kejuangan PLS Dengan lingkungan sekolah Dragulatur apa yang dia Dia pilih Yang dia mau Lalu akan Kita kumpulkan Siapa Siapa-siapa saja Siswa yang sudah memilih Eksaratur sekolah musik Dari cuna ini Lalu Kami membuat jadwal Kegiatan ekstrak Kegiatan ekstrak Kegiatan itu Dan Sistemnya Kami bertanya-jawab Berkomunikasi Kepada siswa Apakah sudah mengenal Apakah sudah Belum mengenal Lalu Kalau mereka Belum mengenal Jadi kami Darat Bertahap Mengenalkan dulu Alatih Jadi mereka Satu persatu Darat individu Bersama Grup peminanya Sedangkan yang lain Mungkin menunggu di luar Ya jadi Tatak muka dulu Kita tumbuhkan Keyakinan Diri siswa itu Untuk berani Oh gitu Minimal sama gurunya Pak Sama guginanya Nah setelah itu nanti Setelah Kita berkomunikasi Lalu kita sampaikan Kepada siswa tersebut Nanti Ada jadwal Kita Puji Siswa tersebut Di depan Kawan-kawan yang Sama satu Ekskul ya Iya Ya itu barulah Tahapan berikutnya Kita latih bersama Latihan gabungan Dan seperti yang saya Sampaikan tadi juga Setiap akhir bulan Setelah mereka Dilatih Mungkin Pukulan musik Garapan musik Dan mereka tampil Di depan Panggung sekolah Dan disajikan oleh Kawan-kawan dari Sekolah yang lain Oke Jadi dimulai dari Tatak muka dulu Dengan gurunya Iya Kemudian tampil Di teman-teman yang Sama-sama ikut Ekstrakulikuler Sekaligus mengasah Percaya dirinya Oke Seperti itu Jadi tenang Kalau ikutan ekstrakulikuler Bukan hanya diajarkan Cara bermainnya Tapi juga cara Mengelola emosi Dan mentalnya Gitu Pak ya Iya betul Mental Beraninya itu Iya benar sekali Oke Lanjut lagi Pak Ada dari Deddy Suryadi Pak Saya sangat suka Bermain alat musik tradisional Ketika teman-teman Saya lebih milih Main gitar Atau yang lebih modern Saya memilih untuk Bermain gendang Dan akordeon Hanya saja Saya masih belum terlalu mahir Memainkannya Mungkin Bapak bisa kasih tipsnya gitu Pak Gimana Pak? Kalau gendang Itu memang Intinya setiap Apapun yang kita Minat Kita Tenangi Itu harus rutin Kita latihan Rutin Oke Kalau gendang Itu harus rajin Harus rajin Kita Beli Melakukan latihan Kupulangnya Bagaimana Kupulang-kupulang gendang Kalau gendang ini kan Ada Variasi Irama musiknya Pertama Ada langgam Bagaimana Kupulang langgam Lalu ada Kupulang joget Ada Kupulang zapin Ada Kupulang mahinang Jadi dasarnya Dahulu yang kita Latih Mungkin di youtube Kalau Siapa namanya Sedih Yang bertanya Bisa lihat Di youtube Itu ada Ada daddy Bagaimana Mulai Mulai Belajar Kupulang gendang Setelah itu Baru nanti Dia mulai Mengikuti Kalau sudah dapat Salah satu Kupulang misalnya Lagu Langgam Dia Pilihlah lagu-lagu Yang Kiramannya Langgam Dia ikut Bagaimana Gendang Terus untuk Arkudion Arkudion ini Sifatnya Penjarian Bagaimana Kita bisa Bermain Arkudion Dengan baik Awalnya Kita harus Belajar Pinjering Bahasa Inggrisnya Itu Rupa penjarian Melatih Jari-jari Kita Dalam Menekan Tut Yang ada Di arkudion Lalu Mulai Pelan-pelan Dengan Akkot Dengan Akkot 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 bermain Itu kan Kita juga Harus Pandai Bermain Akkot Misalnya Akkot A Akkot G Akkot C Ya Dah ada akkot Baru kita Kolaborasikan Dengan Melodi Dengan Penjering Yang kita Ajarkan Misalnya Nada C Nada C Solumisasinya Bagaimana Nada C Ya Akkotnya di C Lalu Solumisasi Penjering Jarinya Kita latih Dormi Fasolakidonya Sampailah Beberapa Nada Yang Kita Coba Untuk Melatih Jari Saya rasa Itu Oke Buah Deddy Semoga Jelas Dan bisa Lihat di Youtube Ya Bapak Ya Bisa Youtube Di Instagram Kayaknya Youtube Banyak Jadi bisa Belajar Juga Lewat Youtube Cara Memainkannya Biar Lebih Mahir Kalau ada Alatnya Itu Lebih Bagus Ada Alat Jadi bisa Praktek Benar Sekali Oke Terakhir Pak Ada dari Sinta Katanya Pak Gimana Cara Menumbuhkan Minat Generasi Muda Untuk Mencintai Musik Tradisional Sekarang kan Banyak ya Pak Yang lebih Mencintai Musik Modern Ketimbang Yang Tradisional Jadi Gimana Pak Cara Menumbuhkan Minat Generasi Muda Menurut Saya Peran Sekolah Sangat Penting Sekali Untuk Kembangkan Minat Generasi Muda Terutama Dari Seni Tradisional Jadi Setiap Sekolah Harus Memiliki Program Memiliki Ekstrakulikuler Rupa Musik Tradisional Walaupun Sumber Daya Manusianya Tidak Ada Di Sekolah Sekolah Bisa Berkolaborasi Dengan Keniman-keniman Yang ada Di Daerah Yang Minimal Menambah Keniman Tersebut Kita Mengundang Keniman Tersebut Untuk Melahir Di Sekolah Jadi Kegiatan-kegiatan Seperti Workshop Rockshop Seni Musik Tradisional Itu Seharusnya Sekolah Bisa Mengandat Jadi Tidak Hanya Di Tanggar Tanggar-tanggar Yang ada Tapi Di sekolah Peran Sama Dari Kita Untuk Menumbuh Minas Makan Minas Miswa Ini kan PFS Nih PFS Kenalan Sekolah Miswa Baru Itu Harus Diperkenalkan Kegiatan-kegiatan Apa saja Yang harus Dia ikuti Di sekolah Ekstra Kulikuler Dan Harus Memperkenalkan Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Tradisional Jadi Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Pembina Office Yang Sebagai penanggung jawab Kegiatan PLS Jadi Kami Karena Sifatnya Daring Jadi Kami Mengirim Foto-foto Kegiatan-kegiatan Ekstra Kegiatan-kegiatan Kami yang sudah Pernah Kami laksanakan Untuk Dipromosikan Untuk disampaikan Kepada siswa Sebaru ini Mudah-mudahan Dengan Persentasi Mereka melihat Gambar itu Mereka Menumbuh Menumbuh Bakat Bakat Menangnya Untuk Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Nasional Amin Ya mudah-mudahan Amin ya Pak Oke Pak Waktunya Sudah Harus Memisahkan kita Ya Pak Mungkin Ada yang Pengen Bapak Sampaikan Untuk Teman-teman Untuk Sahabat Kreatif Yang ada Di rumah Silahkan Pak Ya Untuk Anak-anak Yang Mendengarkan Siaran ini Bapak Harap Bagi yang Minat Untuk Belajar Musik Transional Alangkah Baiknya Kamu mulai Dengan Keyakinan Bahwa Apa yang Kamu coba Harus Kamu bisa Lakukan Dan Berlatihlah Dengan Tekun Apalagi Kita Masa Pandemi Ini Kita Belajar Di rumah Kita Isi Aktifitas Yang Positif Di rumah Salah Satunya Adalah Latihan Musik Khususnya Musik Tradisional Kalau Seandainya Alat Musik Tradisional Tidak Ada Kalau Kamu Siswa Sekolah Silahkan Untuk Berkoordinasi Dengan Guru Pembina Hingga Kamu bisa Meminjam Alat Musik Tersebut Untuk Latihan Karena Kita Tidak Bisa Tepat Muka Sekolah Kamu bisa Mungkin Mengajukan Zaman Alat Musik Yang Ada Di Sekolah Sehingga Waktu Kamu bisa Terisi Dengan Baik Di Sekolah Di Rumah Pada Masa Pandemi Terima Pak Pak Iman Terima kasih Banyak Atas Waktunya Semoga Bermanfaat Buat Kita Bersama Bapak Tetap Selamat Bapak Terima kasih RRI Tanju Pinang Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Sampai disini Pelajaran kita hari ini Gimana Asik dan seru kan Semoga Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Ibu Pertiwi Memanggil Belajar Di RRI Bermanfaat 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 Bermanfaat